Setelah menerapkan pengetatan PPKM Mikro sejak 14 hingga 28 Juni lalu, Satgas KM-19 Kota Pontianak kembali memperpanjang PPKM Mikro. Pengetatan ini disebabkan seiring terus meningkatnya jumlah kasus konfirmasi positif KM-19 sehingga membuat Kota Pontianak darurat COVID-19. Pengetatan PPKM Mikro kembali dilakukan mulai tanggal 1 Juli hingga 14 Juli. Selama PPKM ketat ini, seluruh aktivitas usaha wajib tutup pada pukul 8 malam. Selain itu, satu di antara upaya menekan penyebaran COVID-19 dalam PPKM darurat tersebut, kepolisian melaksanakan penyekatan arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Kota Pontianak. Terdapat dua tahap penyekatan arus lalu lintas dalam sehari selama 14 hari ke depan. Untuk muta informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak Ada Ferryanto. Halo, selamat sore Ferry. Siap, selamat sore Firda. Ferry, bisa dijelaskan sejak kapan pengetatan PPKM Mikro di Kota Pontianak ini akan berlaku nantinya? Untuk PPKM Mikro sendiri, di Kota Pontianak ini sudah berlangsung sejak bulan Juni. Pertama itu tanggal 14 sampai dengan 28 Juni. Nah, kemudian dikarenakan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Pontianak itu masih terus meningkat, maka pengetatan PPKM itu diperpanjang lagi, mulai tanggal 1 Juli sampai 14 Juli mendatang Firda. Oke, untuk terkait mekanisme PPKM Mikro di Kota Pontianak sendiri seperti apa? Nah, untuk PPKM Mikro sendiri, di Kota Pontianak ini pengetatannya dilakukan dengan beberapa mekanisme ya. Pertama, Satgas COVID-19 dari Kepulisian, kemudian dari TNI, dan Pemerintah Kota Pontianak itu melakukan sosialisasi secara rutin terkait pengetatan PPKM Mikro ini. Nah, kemudian juga Pemerintah Kepulisian segera melakukan mekanisme pengalihan arus lalu lintas di Kota Pontianak. Untuk di Kota Pontianak itu terdapat 19 titik pengalihan arus lalu lintas yang dibagi menjadi dua tahap. Itu pertama pada siang hari, itu pukul 14 sampai dengan 17 siang, itu di dua titik ya. Pertama, di Jalan Persimangan 4 antara Jalan Gajah Mada, dan juga di Jalan Reformasi. Di mana kedua jalan ini bisa dikatakan merupakan salah satu tempat yang cukup ramai, warung kopi, dan ada kafe-kafe di sana, dan menjadikan pusat warga Kota Pontianak itu beraktifitas juga di sana. Dan kemudian dilanjutkan pada malam hari, itu sudah pukul 19 atau pukul 7 malam itu sudah mulai dilakukan penyekatan arus lintas ini di 19 titik tersebut, Pirda. Nah, dari pukul 19 malam itu atau pukul 7, itu bakal sampai dengan pukul 23, penyekatan ini diberlangsungkan, Pirda. Oke, Ferry, terkait darurat COVID-19 di Kota Pontianak sendiri, saat ini berapa jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19? Nah, untuk data terkini ya, dari Dinas Provinsi Kalimantan Barat, per 1 Juli di Kalimantan Barat itu total konfirmasi dari sejak awal itu ada 14.860 kasus. Dan untuk kasus aktif saat ini itu ada 1.238, Pirda. Nah, kemudian untuk per 1 Juli juga, di 2020 ini, total sampel yang diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi itu ada 898 yang diperiksa. Kemudian, 191-nya itu terkonfirmasi positif COVID-19. Di mana 41 di antaranya itu merupakan warga Kota Pontianak, Pirda. Oke, untuk terkait PPKM, pemberlakuan PPKM darurat ini, bagaimana tanggapan masyarakat sendiri? Nah, untuk tanggapan masyarakat sendiri, terkait pengetahuan PPKM Mikro ini menuai pro dan kontra, Pirda. Untuk banyak juga warga masyarakat yang menukung PPKM ini, namun juga banyak yang kontra. Terutama bagi para pengusaha yang membuka usaha warkop, kafe, dan usaha kuliner. Mereka itu mengeluhkan bahwa omset mereka itu turun drastis di saat penerapan pengetahuan PPKM Mikro ini. Terlebih, teman-teman dari Ojek Online juga mengeluhkan bahwa semenjak pengetahuan PPKM Mikro ini, omset mereka pun menjadi turun. Tapi demikian, Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rusdi Kamtono itu juga menyampaikan bahwa memohon untuk warga Kota Pontianak dan para pengusaha ini untuk bersahabat selama 4 hari ke depan, untuk bersama-sama agar Kota Pontianak ini konfirmasinya bisa turun, Pirda. Oke, Tribunar, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Berikut liputannya untuk Anda. Di Jawa, Jakarta, Jawa itu Bali itu darurat, ya. Udah lebih kayak semi-lockdown sebenarnya kalau saya lihat tuh. Kalau di kota kita PPKM ketat. PPKM ketat tuh untuk memberikan rasa aman dan mengerim baju meluasnya COVID-19 menular ke masyarakat. Nah, kita sebenarnya berharap 14 hari aja yang kita minta sementara ini, tambahan ini, masyarakat kota ini bersabar dan bisa menahan diri lah untuk sama-sama kita menjaga, saling menjaga gitu, tapi saling menularkan. Terus yang bergejala, cepat ini apa namanya, ke pasien kesehatan. Yang paling penting tingkatkan imunitas, jaga kesehatan. Nah, ini kan cuaca juga tidak menentu nih, menjelang musim kemarau bulan Agustus. Biasanya musim hujan, kendangka panas, ini juga mempengaruhi kondisi stamina warga kita juga. Nah, ini pengaruhnya begitu ini. Nah, ini berharap ada orang-orang yang dihasilnya rendah-rendah. Mudah-mudahan dengan PPKM ketat ini, kira-rendah dan juga kita, kan target kita adalah menurunkan zona merah ke oran. Pak, ini kan para pengusaha dari warung kopi, kemudian para pengusaha kuliner juga mengeluhkan dengan hal ini, Pak. Untuk menyikapi keluhan tersebut, seperti apa sih, Pak? Apakah nanti juga ada alternatif, mungkin peringinan pajak dan sebagainya? Ya, kita sedang kaji untuk insentif-insentif yang kita akan lakukan pada mereka-mereka pengusaha warung kopi. Nanti kita akan menikaji di Pemkot bagaimana untuk memberikan insentif pada mereka-mereka ini. Itu konsekuensi daripada masalah PPKM pasti berdampak terhadap ekonomi juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.